Heri Saman mendaftar sebagai bakal calon Bupati Landak ke kantor DPC-PDI Perjuangan Kebupaten Landak Senin 29 April 2024. Pendaftarannya ini turut dihantar oleh para tokoh agama hingga berbagai organisasi kemasrakatan. Heri Saman resmi mendaftar ke DPC-PDI Perjuangan Kebupaten Landak sebagai bakal calon Bupati Landak pada Pilkada 2024. Kedatangan Heri Saman ke kantor PDI Perjuangan dihantar oleh tokoh lintas agama hingga berbagai ormas. Satu di antaranya Panglima Jilah atau pemimpin besar Pasukan Merah. Heri Saman yang saat ini menjabat sekretaris DPC-PDI Perjuangan Kebupaten Landak mengatakan dirinya serius untuk berkompetisi di Pilkada Landak sebagai calon Bupati. Sementara untuk wakilnya nanti masih terus membangun konsolidasi politik. Kita akan sampaikan oleh Pak Kedua DPC bahwa kita berproses. Ada yang paling penting. kita akan melakukan survei. Makanya kenapa saya mendatalkan belum berpasangan, kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu berproses di patai. Jadi kita jangan langsung katakan tanpa rekom dari patai. Pastikan dari ini. Karena harus mengumumkan sesuatu itu di carakan patai. Ya kita tidak tahu. Karena ya walaupun PDI Perjuangan bisa lusung sendiri. Kita menunjukkan perupaten landak ini. Ya pasti kan. Perubatan juga komunikasi-komunikasi politik dengan patai-patai lain. Tapi kan ada pembicaraan-pembicaraan. Ya belum tentu pembicaraan kita bakal jalur sejalan dengan apa yang diinginkan oleh para dewa-dewa pimpinan bangga yang diinginkan pusat. Nah ini. Jadi kalau saya ingin mengalir, kita tunggu kecang-canggungan apa yang ditetapkan oleh DPP-PD Perjuangan. Yang sudah mendaftar, kalau tidak salah saya, 16 Pak. Berapa? 16 Pak. Bukan yang sudah mendaftar. 17 Pak. Berapa? 17 Pak. 17. Bupat-bupatnya 4 orang yang mendaftar. Ibu Kaloli, Pak Heri Saman, Pak Oktavius, dan Pak Vicentius. Selebihnya 13 orang mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Nah kami di perjuangan memang sengaja ini cepat kami proses baik diurungan desa, Buku Kalimantan Barat untuk dilakukan penjaringan-penjaringan. Karena walaupun KPU mulai dibuka ya untuk penggantaran Jawa Kebunan Erang, itu adalah bulan Kegustus. Tetapi lebih baik, lebih cepat. Supaya kita tahu dari hasil proses yang ada objektif apa yang dikatakan oleh beliau. Jadi, tidak apa-apa. Surpi juga nanti akan dicarikan surpi yang betul-betul bukan surpi yang dibayar. Heri Saman menambahkan, selain ke PDI Perjuangan, dirinya juga akan mendaftar ke sejumlah partai politik lainnya. Heri Saman merupakan putra daerah asal Kecamatan Sampai. Saat ini, dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD Landak, Ketua DAD Landak, Ketua Koni Kebupaten Landak, dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Landak. Dari Kebupaten Landak, Tim Liputan, Ruai TV, Muartakan.